randis podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya yo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian denger podcast ini balik lagi di randis podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya setelah sekian lama gue udah lama gak bikin episode baru ya akhirnya gue bikin baru nih kali ini dan kali ini episode kali ini gue bakal ngomongin star wars yaitu kita bakal ngomongin siapa pengguna dark saber di dunia star wars karena dark saber ini salah satu senjata yang ikonik juga ya di star wars terus dan penggunanya bisa siapa aja yang paling mengejutkan ketika nongol di akhir season 1 mandalorian dimana si mov gideon ini megang dark saber itu langsung ngegantung gitu kan nah ini bakal kayak gimana gitu kan bahkan sampai di season 2 pun juga udah sedikit ngetis ngetis sedikit bahwa ada karakter bawah ada karakter bokatan kris yang pengen ngerebut dark saber lagi dari si warlord ini nih karena setelah episode 6 kan mandalorian ini kan settingnya 5 tahun setelah episode 6 dan itu bener-bener kayak ketika new republic lagi bangkit gitu kan lagi mencoba bangkit tapi empire juga mulai bangkit pelan-pelan juga ya gue bakal jelasin sebenernya dark saber ini apa sebelumnya dark saber ini senjata yang kuat banget enggak kayak light saber yang selalu digunakan seed atau jedi dark saber malah bisa digunakan oleh semua orang kalau yang gue lihat kita bisa nyimpulin lah dan dark saber ini enggak harus memiliki hubungan dengan force jadi si pengguna ini enggak harus terhubung dengan force untuk menggunakan dark saber tapi dark saber punya respons emosional terhadap si penggunanya ketika si pengguna dark saber marah atau emosional gitu cahaya dari dark saber ini langsung terlihat kayak bergerigi gitu atau enggak stabil kayak light sabernya kayak Loren gitu nah ini sih yang bikin menarik si dark saber ini kalau memang di kalau kalian pengen tahu ya gitu kan dan udah beberapa karakter di seluruh saga star wars pernah menggunakan dark saber yang pertama adalah tarefizla tarefizla ini adalah pencipta dan orang pertama yang menggunakan dark saber tarefizla menggunakan mandal adalah mandalorian pertama yang bergabung dengan jedi order enggak kayak jedi pada umumnya tarefizla diberikan kebebasan untuk membuat light sabernya sendiri hingga pada akhirnya ia membuat dark saber tarefizla menggunakan dark saber selama ia menjadi jedi dan pemimpin bagi tribe mandalorian namun ketika tarefizla meninggal dark saber pun disimpan di kuil jedi hingga jatuhnya old republic setelah setelah klan vizla terlibat konflik dengan jedi di korusan dark saber ini adalah dark saber ini menjadi milik klan vizla lalu ada previsla setelah peristiwa pas peristiwa clone wars dark saber digunakan oleh previsla seorang gubernur concordia yang memimpin kelompok dead watch selama operasi rahasia terungkap bahwa obi wan kenobi terungkap oleh obi wan kenobi previsla kemudian berduel dengan obi wan menggunakan dark saber bahkan previsla pun juga menggunakan dark saber untuk bertarung melawan asokatano asokatano ini yang baru nongol ya di episode 13 ya mandalorian nih dia muridnya anakin namun anakin beralih ke dark side previsla masih menyimpan dark saber setelah ia berhasil menguasai mandalor tribe mandalorian sekali lagi namun waktunya bersama dark saber berakhir ketika previsla dan dark maul berduel pertarung sampai mati dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh dark maul ya previsla ini setelah era clone wars itu jadi kayak Excaliburnya buat mandalorian ya buat tribe mandalorian jadi siapa yang memegang dark saber dialah yang menguasai mandalorian nah dark maul ini pernah megang tribe mandalorian dan dia menguasai lah taking control mandalorian tribe seperti apa lanjut ke dark maul ketika dark maul memegang dark saber dan dia mendapatkan itu ketika membunuh previsla ya mantan sit ini juga berusaha juga berkuasa untuk memerintah mandalorian dark maul kemudian menggunakan dark saber dengan dalam sebuah duel dengan mantan tuannya yaitu darksidius tetapi kemudian dark maul kalah dan dia ditahan oleh darksidius darksidius ini palpatin ya kalau gak salah dar taeranus adalah konduku ya bener kemudian setelah terbebas dan mendapatkan dark saber kembali dark maul menggunakan dark saber dalam sebuah duel melawan general grievous nah setelah peristiwa tersebut dark saber disimpan di datomir dan dark maul kembali ke mandalorian tanpa dark saber di hari-hari akhir republic terus kemudian dark saber ditemukan lagi muncul lagi di serial star wars rebels pengerak peran utamanya adalah ezra bridger dan kanan jarus baik ezra bridger dan kanan jarus mereka sama-sama tidak pernah memiliki dark saber sepenuhnya mereka hanya menggunakan dark saber sebentar sebelum diberikan kepada pengguna sebenarnya di hari-hari akhirnya empire masih bersembunyi di datomir selama masa pemerintahan empire dan mau lantas membawa ezra ke tempat persembunyiannya dengan harapan menyelesaikan ritual yang akan membawanya ke musuh bebuyutan yaitu obi wan kenobi selama ritual tersebut kedua diserang oleh roh night sister dan ezra pada akhirnya menggunakan dark saber untuk menghancurkan night sister setelah kejadian itu sabi nuren secara singkat mengambil alih dark saber dia mempelajari dan mempertanyakan apakah dia benar-benar layak untuk menggunakannya kemudian sabi nuren menyerahkan dark saber ke kanan jarus untuk digunakan tetapi kanan hanya menyimpan dark saber tersebut sambil menunggu sabi nuren siap dan menggunakan dark saber sepenuhnya lalu kita bahas sabi nuren nih setelah dark saber di kembalikan diberikan kembali oleh kanan sabi nuren mulai mempelajari bagaimana cara menggunakan dark saber menyadari bahwa dark saber mampu menyatukan kembali rakyatnya sabi nuren menerima untuk menggunakan senjata itu dark saber pernah jatuh sebentar ke tangan gar sakson anggota dead watch yang melayani emperor setelah melakukan pembantaian terhadap jedi tapi bagi gar sakson untuk memegang dark saber gak lama karena sabi nuren berhasil mengalahkan sakson dalam sebuah pertempuran menggunakan light saber ezra light saber punya ezra ya pada akhirnya sakson dibunuh oleh ursa vren ibu sabi nuren dan sabi nuren menjadi pemilik sejati dari dark saber dan menjadi pemimpin kaum mandalorian terlepas dari kemenangannya sabi nuren memilih untuk tidak menyimpan dark saber dan memberikannya kepada bokatan kreis nah bokatan kreis nih yang ngambis banget pengen punya dark saber karena dia memang katanya adalah pemilik sah bokatan adalah sosok yang menghabiskan waktunya untuk membangun pemberontakan melawan pemerintahan dark maul ketika mengusai mandalorian bokatan sempat menjadi pemimpin dari mandalorian tetapi masa pemerintahannya berumur pendek karena adanya perang yang terjadi selama kebangkitan empire bokatan kreis memimpin perlawanan terhadap mereka dengan menggunakan dark saber tetapi setelah mandalorian berhasil dibebaskan dari empire bokatan mempertanyakan apakah ia layak untuk memegang dark saber karena ia menganggap dirinya gagal tetapi pada akhirnya ia mau menggunakan lagi dark saber setelah mendapat dukungan dari para loyalis loyalisasi bokatan nah ketika terjadi peristiwa great purge bokatan kehilangan dark sabernya dan saat di serial the mandalorian dark saber telah dipegang oleh move gideon saat ini ia tengah membangun koalisi mandalorian untuk merebut kembali dark saber dari move gideon dan menyatukan mandalor di bawah pemerintahannya sekali lagi jadi di season 2 ini kita ketemu sama bokatan lagi nah bokatan ini berarti pengen ngumpulin bangsa mandalor untuk ngejatuhin empire dan megang dark saber lagi sih lalu kita lihat lalu lanjut kita ketemu dengan move gideon ini move gideon bukannya temennya jimmy gideon sama sion gideon ya apalagi habil gideon yang grup lawa gideon itu move gideon ini nama dari karakter star wars yang muncul di mandalorian dia emang agak misterius sih dia jadi kayak warlord nya empire gitu dan dia pengen ngegasain the child dan ngegasain mandalorian di bawah pemerintahnya di bawah kekuasaannya dia terus gimana kok dia bisa move gideon itu dapet dark saber di akhir season 1 mandalorian ya ini belum diketahuin secara pasti sih tapi yang jelas dia ngerebutnya dari bokatan kemungkinan ya ada momen dimana ketika great birds atau jedi birds yang di episode 3 yang di episode 3 gitu disini gideon bisa mendapatkan dark saber ini kayak spekulasi aja sih gideon sendiri adalah karakter yang masih misterius di seris mandalorian dia pernah jadi perwira tinggi di empire dan dia pernah memasukkan kematiannya move gideon saat ini berusaha mengambil the child the child ini ya baby yoda tau ya udah punya nama panggilan ketika ketemu asokat ano ya lu nonton dulu lah episode 13 nya mandalorian season 2 tetapi kisahnya masih belum diketahui secara jelas dark saber sendiri pertama kali terlihat digunakan pada gideon saat di akhir season 1 nya mandalorian sekarang bokatan dan teman dan para mandalorian loyalis berusaha mengambilnya kembali dan kira-kira bokatan berhasil gak sih nge-rebut dark saber dari gideon ya pokoknya kalian nonton aja yang masih ongoing nih the mandalorian season 2 gua gua rasa cukup sih untuk episode podcast kali ini ngejelasin dark saber mungkin kalau ada kurangnya atau gimana kalian bisa nambahin bisa bisa ya komen-komen di social media gua bisa DM-DM dan kita berdiskusi oke gua rasa sih cukup episode kali ini jangan lupa di follow dan dengerin episode sebelumnya di Randis Podcast yang available di Spotify Google Podcast dan Apple Podcast gua juga lagi mencoba bikin Randis Channel sih di Youtube ya lebih ke soal pop culture bukan soal pop culture sih lebih ke slice of life kayak kehidupan sehari-hari aja jangan lupa find out gua di social media gua di Instagram di at Hai Randi di Facebook Hai Randi Fajri dan jangan lupa subscribe channel gua di Youtube ada Hai Randi Fajri dan bakal ada konten-konten seru sih ada unboxing ada Randis Channel dan beberapa episode podcast gua eksklusif ada di Youtube juga oke sekian episode kali ini jangan lupa kritik dan sarannya gua welcome banget adios selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton